Thanks buat yang udah klik video ini And welcome back To the first R&D channel in Indonesia Perkenalkan, saya David Cook Dan saya akan menemani teman-teman sekalian Di channel ini Oke, jadi di video kali ini Kita akan membahas lebih detail Tentang R&D R&D itu apa sih? Dan R&D yang akan saya lakukan di channel ini seperti apa R&D sendiri memiliki kepanjangan research and development Dimana kalau kita hati ke dalam bahasa Indonesia Artinya itu penelitian dan pengembangan Secara umum R&D itu adalah proses atau langkah-langkah Untuk membuat, mengembangkan produk baru Atau menyempurnakan produk lama yang sudah ada Sekarang gue akan membahas hubungan gue dan R&D Gue gak bisa bilang R ya Tapi yaudahlah Sekarang gue akan cerita Awal gue tau istilah R&D ini Gue pertama kali tau istilah R&D itu Saat gue lagi staj di Vue Vue itu merupakan salah satu restoran yang ada di Vermont Hotel Jakarta Saat itu siang lagi incas Sef Hans Christian Beliaulah yang pertama kali memperkenalkan istilah R&D Kepada saya Tadi di Vue itu ada suatu sistem yang sangat menarik ya Kalau di beberapa restoran itu yang bikin menu rata-rata level CDP ke atas Atau bahkan ada yang safenya aja bikin menu That's fine gue gak ada masalah dengan itu Cuma gue bilang bahwa sistemnya Sef Hans ini menurut saya sangat bagus Jadi semua staff Vue termasuk Komi diberi kesempatan untuk R&D Intinya disuruh bikin menu Semua staffnya bikin Kemudian dievaluasi sama Sef Hans Dievaluasi Dan dilihat Yang bisa disempurnakan Yang perlu di modifikasi Dan bahkan ada beberapa menu Yang masuk ke menu Testing menunya Vue Salah satunya yang gue masih ingat tuh Kalau gak salah Menunya Cik Miki waktu itu Masuk setelah gue di testing menunya Vue Dan itu menarik banget Dan sangat appreciate terhadap karya staff-staffnya gitu Satu lagi Jika Sef Hans menggunakan menu itu Kedalam menu Yang uniknya adalah sama si staff Yang membuat menu itu dimasukin ke nama menu itu Jadinya misalnya waktu itu gue ingat Namanya Mikis Daikon Nama Miki itu kan nama orang pembuatnya Dimasukin ke menu itu sangat menarik Dan membanggakan Dan meng-appreciate banget lah Pokoknya buat yang bikin menu Dan gue suka sih sistem kayak gitu Someday kalau gue punya tempat sendiri Sistem ini bakal gue terapin tempat gue Oh iya Syarat dan ketentuan berlaku Oke lah kita lanjut ya Nah Kalau untuk channel ini sendiri R&D yang akan gue lakukan itu bukan R&D di hotel R&D di restoran Fine dining tempat gue kerja Bukan Tapi yang gue lakukan itu R&D di rumah Kembali ke tujuan awal kita Buat sharing sama teman-teman mayoritas Karena mayoritas pasti masaknya di rumah kan Jadi Kalau gue misalnya masak di kitchen Kitchen profesional Entah pada bilang lagi Lah lu enak Masaknya di kitchen Alat-alat lengkap Ya kan Entah pada bilang Ih aku gak bisa praktekin nih Alat aku gak ada Aku gak punya Robocop Aku gak punya Vitamix Aku gak punya kombi oven Nanti lu banyak alasan Makanya gue bikin R&D ini di rumah Jadi semua Punya kesempatan untuk Melakukan apa yang gue lakukan Entah itu untuk membuktikan Atau untuk Emang pengen cari pengalaman juga Coba-coba Gak ada yang salah Dan gak ada alasan buat gak ngelakuin ini Karena gue ngelakuin di rumah Which is alat-alat gue itu Ya seharusnya sih di rumah lu ada gitu Pokoknya Sebisa mungkin Apa yang gue lakuin Kalian juga bisa lakuin Karena itu prinsip gue Ketika gue mesti memimpin suatu team Prinsip gue Kalau gue bisa Lu juga harus bisa Karena kita sama-sama manusia Sama-sama ciptaan Tuhan Dan sama-sama bernafas gitu Gue tadi mau bilang sama-sama makan nasi Cuma kan nanti kalau Timnya gak makan nasi gimana Jadi kita sama-sama manusia Kalau gue bisa Lu juga bisa Jadi gak ada alasan Gue gak suka Orang banyak-banyak alasan Oke Kembali ke channel ini Channel R&D yang gue bikin ini Akan fokus ke R&D rumahan Dimana gue akan membuat Atau memodifikasi Gue gak mau bilang menyempurnakan Karena menurut gue itu bahasa yang cukup tinggi Jadi gue pakai kata memodifikasi Makanan Atau menu Atau bahan Yang sudah ada Dimana nanti Ada Dua variable Pertama yaitu Variable tetap Variable tetap intinya kayak Antara item A Atau item B Bakal bersamain Dan kedua yaitu Variable bebas Tetapi Saya tidak akan membahas Setiap aspek yang ada dalam suatu makanan Karena kalau saya bahas Pertama Durasi videonya Kepanjangan Kedua Belum tentu semuanya bisa mengerti Jadi disini Tujuannya buat sharing sama orang banyak Jadi gue mesti bikin Konten yang bisa diterima oleh Banyak kalangan Oke Diterima semua kalangan lah Makanya gue bikin sederhana Jadi nanti Variable tetapnya Gue hanya tentuin satu Misalnya Yang terutama sih pasti resep ya Yang bakal sering gue tentuin Variable tetap itu resep Mana resep yang lainnya sama Tapi ada satu aspek yang gue ubah Aspeknya itu apa Bisa jadi Teknik memasak Teknik memotong Waktu memasak Dan berbagai aspek lainnya Karena teknik memotong itu Berpengaruh Serius Nanti mungkin kita bakal ada R&D yang Kalau ini dipotong gini Jadinya gini Ini potong gini Jadinya gini Tapi cookie method sama Teknik memotong beda Rasanya beda Dan bahkan Teknik memotong yang sama Jika dilakukan dengan cara yang berbeda Hasilnya bisa beda Mau tau contoh yang paling nyata apa Ketika lu Nge-robokop onion Dan lu Nge-cop onion Dengan knife Knife yang bener-bener tajam ya Hasilnya akan beda sob Jadi ya Itu yang bakal banyak kita bahas disini Gak cuma bawang Nanti banyak hal lain Oke Jadi intinya Kedepannya kita bakal banyak Melakukan R&D Sesuai dengan janji gue Gue bakal mengusahakan Satu minggu Satu video Kalau bisa lebih Ya syukur Oke Tapi kemungkinan besar Seminggu satu video Gue akan berusaha Bahwa R&D nya yang mudah dilakukan Dan Bahannya gak terlalu aneh-aneh Oke Sejauh ini Gimana Teman-teman sekalian udah cukup paham tentang R&D nya seperti apa Dan R&D yang akan kita lakukan seperti apa Sudah paham atau Berisik guys Suara moto Gimana teman-teman Apakah sudah ada bayangan Videonya bakal seperti apa Ada gak Jawab kali Atau mungkin bahasa gue masih terlalu berat buat Kaum awam Maksudnya buat orang biasa gitu Terlalu berat Kalau ada bahasa gue yang Terlalu berat Atau kurang tepat Langsung komen aja di bawah Kalau emang bener Bakal gue revisi Kadang gitu Kita bukan sosok-sosok ngomong Inggris Atau sosok-sosok apa Tapi Itu udah kayak Karena terbiasa Jadi kita ngelakuin Kita ngelakuin itu Jadi kayak udah terbiasa Udah dibawah Alam sadar Jadi bukan dengan sengaja Bukan mosok Inggris lu Atau sosok-sosok pake bahasa dapur lu Apa-apa kayak gitu Enggak gitu juga Sekarang gue bakal Ngelanjutin soal R&D ini Untuk proses researchnya sendiri Ini tidak akan selamanya teoritis Atau sesuai dengan buku Jadi buat kalian yang expect Wah ini mesti ada Dasar teorinya nih buku Sorry Kita bukan bikin skripsi Ini kita lagi R&D rumahan aja Ada juga dasarnya yang gue dapat Dari internet Ada yang Dari pengalaman kerja gue sendiri Intinya akan Ada dari berbagai sumber lah Oke Jadi Buat sementara Kita R&D nya rumahan dulu aja Kalau emang Kedepannya banyak yang suka Tidak menutup kemungkinan Kita akan melakukan R&D tempat lain Atau mungkin Kunjungan langsung ke lokasi Yang berhubungan dengan Makanan yang akan kita R&D Atau bahan tempat Membeli makanan kita R&D ini Langsung kesana Atau mungkin Gue bisa menghadirkan Ahli Di bidang makanan Dalam hal ini Ahli itu kan macam-macam Bisa jadi Jokop gue sendiri Kan ahli juga kan Ibu-ibu coy Mesti Ahli Atau gue menghadirkan teman kerja Atau Teman dari Instagram Atau Atau salah satu yang Pakar kuliner yang Kondang di Instagram Tau siapa Sefmira Diansyah Itu salah satu Master dah Kalau soal Indonesian Gastronomy Oke Mungkin segini dulu Bahasan Pemamparan Penjabaran Soal R&D Dan R&D apa yang Akan kita lakukan Kurang lebih Seperti ini Seperti apa yang Udah dibahas diatas Mungkin segini dulu Tunggu aja Video selanjutnya Seminggu Satu video Oke Uploadnya Bakal diri Sekitar Sabtu Minggu Atau Senin Pokoknya seminggu satu video Mungkin segini dulu Thanks buat yang udah nonton Sampai disini Sampai selesai Semoga Kalian enjoy Dan semoga Konten Yang saya buat ini Bisa bermanfaat Buat banyak orang Jangan lupa Like Kalau anda suka Dengan video ini Dan dislike Jika anda tidak suka Dengan video ini Jangan lupa Komen juga Buat yang mau kasih masukan Apapun masukan itu Akan diterima Tapi belum tentu Diaplikasikan Kalau saya tidak cocok Dan jangan lupa subscribe Dan nyalain loncengnya Buat yang tertarik Dengan Konten yang saya buat Di channel ini See you In my next video Thank you Thank you Thank you